Ini bagaimana dengan panggilan ahwal kepada pribumi itu yang sekarang lagi rame itu? Itu kan sama saja mengkultuskan kasta gitu kan? Ada habaib, ada pribumi, ada masaya gitu ya? Iya betul. Ini Arab secara umum. Itu kan hijrah dari negara-negara Arab ke Indonesia. Yang kemudian sebagian dari mereka itu ada yang bawa istrinya dari sana ke sini. Kemudian sebagian ada yang tidak membawa keluarganya ke sini dan nikah dengan pribumi. Lalu ketika mereka itu nikah dengan pribumi, kemudian melahirkan anak, ya otomatis ketika ibu mereka adalah pribumi, sehingga saudara-saudara dari ibu itu paman kan? Di Arab itu membedakan antara saudara bapak dengan saudara ibu. Kalau saudara ibu itu disebutnya khol. Yang dijamakan dengan akhwal, pakai khok ya. Akhwal. Nah, karena saat itu akhlaknya itu masih bagus-bagus. Siapanya? Sebagian pendatang. Akhlaknya itu masih bagus. Sehingga mereka itu ketika berinteraksi dengan para pribumi, itu menggunakan kata atau panggilan akhwal itu sebagai penghormatan. Kenapa? Oh, kamu sama saudara saya. Kalau dulu pas awal-awal itu. Kalau dulu pas awal-awal kamu itu adalah saudara saya. Nah, kalau sekarang itu mengindikasikan hal yang berbeda. Gimana maksudnya itu? Ya, artinya begini. Ketika ada orang Arab, baik yang dari klan tertentu, atau dari golongan masaya, dari klan tertentu saja. Araplah secara umum. Nah, itu terkadang menggunakan akhwal itu sebagai panggilan untuk merendahkan seseorang. Jadi begini. Kalau ada komunitas Arab. Ya, ada komunitas Arab. Misalnya ini dalam satu komunitas itu Arab. Kemudian ketika memanggil seseorang yang pribumi yang bukan Arab, Eh, ahwal. Kamu sini, 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 ahwal. Nah, itu malah jadi keliru itu ya. Jadi, apa, ahal itu terkesan, ya, bahwa panggilan tersebut bukan untuk merekatkan persaudaraan dengan pribumi. Tapi justru merendahkan. Kenapa? Karena mereka bangsa Arab. Sementara kita adalah pribumi. Gitu. Nah, beda dengan apa? Dengan sejarah ketika di masa-masa awal Wali Songo ke sini, di mana mereka pun itu menikah dengan pribumi, yang kemudian melebur di dalam masyarakat itu sendiri. Melebur itu dalam arian bagaimana itu? Melebur itu gabung dan di situ tidak ada perbedaan dalam status sosial. Tidak ada perbedaan dalam status sosial. Artinya, mereka itu memang memiliki gelar. Nah, tapi gelar itu tidak ditonjol-tonjolkan. Oh, oke, oke. Misalnya seperti Tubagus, seperti Raden, seperti Elang, seperti Kimas, seperti Sidi, atau lain-lainnya. Jadi, gelar itu hanya untuk tanda saja. Bukan untuk membedakan status sosial. Sehingga ketika mereka itu berbaur dengan sesama, mereka tidak memanggil yang lain dengan sebutannya, kamu akhwal sini. Enggak. Tapi apa? Tapi sama, eh. Kang. Gitu kan. Misalkan, Gusti. Kang Gusti, coba sih tolong ke sini. Tolong sih ambilin ini. Betul. Jadi, bukan, eh, Gusti, akhwal. Ke sini kamu. Nah, ambil itu. Nah, misalnya seperti itu. Kan beda penggunaannya. Penggunaannya. Nah, sehingga dari dua komunitas yang berbeda ini, ya, katakanlah, dari dua generasi yang berbeda ini, katakanlah generasi orang Arab yang pertama, kemudian generasi orang Arab yang kedua, itu dari sisi akhlaknya itu berbeda memang. Kalau yang pertama, dapat melebur ke dalam masyarakat. Kalau yang kedua, itu tadi seakan-akan ada pengkastaan di dalam Islam. Gitu loh. Nah, sementara, dalam sebuah hadis kan, tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atau seorang Ajam. kecuali dengan ketakwaan. Nah, dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Barangkali ada ini, apa, sudut pandang yang berbeda mengenai kasta di dalam negara gitu ya, dalam NKRI gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, nggak berlaku sih kayaknya untuk di Indonesia gitu. Karena undang-undang dasar negara Republik Indonesia aja kayak kepadakan ini adalah hak segala bangsa. Hak ya, semua hak. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prik manusan dan prik adil. Jadi apapun itu bentuk jajahannya, jajahannya ya itu yang harus dihapuskan. Entah itu doktrin, ideologi, ideologi, atau ya itu bawa-bawa kasta, atau intinya Indonesia itu rata. Semua hak segala bangsa. Menurut pandangan saya sih. Ya, berat.